Sebuah mobil pick-up tabrak belakang truk fuso sarat muatan diapers atau popok di ruas jalan tol di Ngawi. Kenaik mobil pick-up tewas di lokasi kejadian akibat terjepit bodi kendaraan yang rinsak. Sementara pengemudi mobil mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan antara mobil pick-up dengan truk fuso terjadi di ruas jalan tol, tepatnya di kilometer 553, masuk desa Sambirejo, kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Mobil pick-up tanpa muatan itu tabrak belakang truk fuso sarat muatan diapers atau popok. Kenaik mobil tewas di lokasi kejadian akibat terjepit bodi kendaraannya yang rinsak. Korban tewas adalah Bagus Prasetyo 22 tahun, warga desa Banaran, kecamatan Rejoso, Kabupaten Ngajuk. Sementara sang pengemudi mobil pick-up hanya mengalami luka ringan. Kedua korban oleh petugas langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Erasude, Dr. Surotongawi. Menurut keterangan saksi, tiba-tiba mobil pick-up warna hitam yang dikemudikan oleh Dita Suprayogi, 22 tahun, warga Jalan Musi, kecamatan Begadung, Kabupaten Ngajuk, datang dari arah belakang atau Solo, menuju Surabaya dengan kondisi oleng kemudian menabrak bagian belakang truk fuso. Sopir truk fuso, Rustam Pak Pahan, 34 tahun, warga serbajadi kecamatan Natar, Lampung Selatan yang terkejut, langsung berhenti dan melihat kedua korban. Pengemudi dan kenek mobil pick-up itu sudah terjepit bodi kendaraan yang rinsak. Tadi katanya sebenarnya ngantuk, terus kecepatannya pun tinggi, makanya tidak terkendalikannya lagi, dihantamnya ke sini. Bapak tahunya bagaimana tadi? Di tol. Tidak tahunya, terasa bagaimana? Terasa, makanya terasa tadi langsung ditaprak, langsung oleng gini. Makanya gitu oleng saya bawa ke pinggir, biar tidak ikut, biar tidak taprak beruntun, ya kan? Bapak posisinya di jalur lambat atau? Di jalur lambat, posis saya. Terus sampai ya, Pak? Kondisinya bagaimana? Yang supirnya tadi? Yang supirnya cuma luka di sini saja, cuma kerakannya meninggal di tempat. Obis ketelakaan yang terjadi di KM 553 tadi, dilajur lambat, itu depan ada truk fuso yang ditumbur atau ditabrak dari pojok kanan belakang oleh L300. Perjalanan mengarah ke barat. Diduga karena apa itu? Diduga akibat lakang lantas tadi, driver dari L300 mengalami ngantuk yang akhirnya menabrak pojok kanan fuso tersebut. Kedua kendaraan truk fuso dan mobil pickup yang terlibat kecelakaan oleh petugas langsung dibawa ke kantor unit lakang lantas Polres Ngawi sebagai barang bukti. Kini petugas masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan di KM 553 yang menyebabkan satu orang meninggal dunia tersebut. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.